Pemerintah Aceh melalui dinas perindustrian dan perdagangan Aceh akan menggelar pasar murah di 92 titik yang tersebar di 23 kabupaten atau kota dalam upaya menekan laju inflasi di daerah setempat. Masyarakat sangat antusias akan operasi pasar murah yang diadakan untuk kawasan Kecamatan Muara II, Gampung, Cud, Mampelam untuk menekan inflasi. Salah satunya Nur Hayati, warga Kecamatan Muara II ini sangat antusias akan adanya operasi pasar murah ini. Karena program pasar murah ini sangat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah karena melonjaknya harga sembako seperti beras di pasar. Oh cukup baguslah, dengan adanya pasar murah kayak gini, ya orang sangat menolong masyarakat. Saya memilih telur semua meras. Harganya sendiri gimana? Alhamdulillah murah, terjangkau oleh masyarakat, banyak maaf. Maksudnya ada murah daripada di pasar sana. Dengan harapan kita ke depan pasar murah ini agak lebih berbanyak, maksudnya jangan kayak gini, kau udah lama baru ada sekali. Maksudnya sering-seringlah ada pasar murah supaya masyarakat terbantu. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Marzuki, mengatakan, pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi gejolak harga sejumlah kebutuhan yang harganya mengalami kenaikan. Ia menjelaskan operasi pasar tanggap inflasi Aceh yang akan berlangsung di 23 kabupaten kota tersebut, akan menjual tiga kebutuhan pokok, terdiri dari beras medium, minyak goreng, dan telur ayam. Terima kasih kami dari tim depi di pemerintah Aceh. Biasa maka kita mendalikan harga pemerintah ini adalah pembangunan operasi pasar di sejumlah kebutuhan ketika di kompeten kota. Dari Loks Mawwe, tim meliputan melaporkan untuk puja tim depan. Terima kasih.